Intro Yes, sekarang saatnya Ichip Adrenalin ala Penting Sari. Karena inilah saatnya Tour Penting Sari dengan Jeep Offroad. Wuhuu! Satu lagi hal seru yang bisa dilakuin di Desa Wisata Penting Sari, yaitu menyewa mobil Jeep. Karena dengan menyewa mobil Jeep ini, kamu bisa ngerasain gimana serunya perjalanan offroad di sekitar Desa Wisata Penting Sari. Gas pola! Ya. Wah, medannya ngeri-ngeri sedap ya. Bila masih kurang memacu adrenalin, masih ada track Jeep di Kali Kuning. Lintasan Kali Kuning terbentuk akibat jalur material vulkanik gunung berapi yang erupsi pada 2010 lalu. Sekarang, tau kan kenapa track ini menjadi favorit para turis? Diterjang air seperti ini, benar-benar cerny! Tidak hanya merasakan aliran adrenalin, turjip ini juga memberikan rasa haru biru. Menyadarkan kita betapa kecilnya manusia di hadapan yang maha kuasa. Inilah, Museum Sisa Hartaku. Sebuah saksi bisu kalah merapi memuntahkan isi perutnya pada 2010. Tercatat, tiga ratusan orang meninggal dunia akibat erupsi ini. Museum ini sebelumnya adalah rumah milik warga bernama Rianto. Segala peninggalan dikumpulkannya, mulai dari harta benda hingga tulang belulang ternak. Kala itu, banyak hewan ternak yang mati karena tak bisa dievakuasi. Saat ini, dusun petung tak boleh lagi dihuni oleh warga. Demi keamanan bila mana merapi aktif kembali di kemudian hari. Untuk merestorasi tenaga setelah lelah turjip off-road, Desa Penting Sari telah menyediakan solusinya. Apalagi kalau bukan beristirahat di homestay yang disediakan oleh warga. Bersih? Pastinya. Nyaman? Sudah tentu. Tak perlu khawatir bila tak ada AC. Karena seudara di Penting Sari cukup adem. Berkisar 25 derajat Celcius. Satu lagi kelebihan homestay di Penting Sari adalah kita dapat ikut beraktifitas bersama warga. Seperti sekarang ini, saya turut berpartisipasi mengemas wedang ubuh. Minuman tradisional yang berkasiat untuk meredakan masuk angin dan menghangatkan badan. Enak banget ini wedang ubuhnya. Seenak kalau kita tinggal di homestay di sini. Karena kita tinggal dengan yang punya homestaynya. Jadi kita bisa ngerasain hangatnya, nyamannya masyarakat di sini. Satu pak berisi 10 saset ini dijual dengan harga 25 ribu rupiah saja. Kita bisa menemukan wedang ubuh ini di e-commerce yang ada. Dengan beli kreatif lokal, maka kita turut membantu perekonomian warga setempat. Bangga buatan Indonesia. Nah, inilah tempat terakhir yang saya datangi. Letaknya hanya 2 km dari desa Penting Sari. Agro-turism Bumi Merapi. Pengunjung akan mendapatkan edukasi tentang reptil, seperti ular dan kura-kura sul kata. Tentang burung dan mamalia. Yang gak kalah seru, kita bisa berfoto di beragam background yang sangat Instagram-able. Dengan memposting di sosial media, artinya kamu turut memperkenalkan destinasi baru ke teman-teman kamu. Yogyakarta memang sangat memesona. Selain menyuguhkan pemandangan alam, kita juga bisa mengenal lebih jauh lagi tentang kearifan lokal warganya. Jangan lupa buat masukin Yogyakarta di bucket list liburan kamu, jika nanti waktunya sudah tepat. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia saja. Ya, di mana lagi kita bisa wisata sekomplit ini? Ada wisata alam, budaya, kuliner, dan desa. Kalau bukan di Indonesia saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.